Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak, kita berdoa, sikap berdoa, berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini, kita masih dalam tema 3, subtema 2. Kita belajar pada pagi hari ini adalah PPKN. Materi kita pada pagi hari ini adalah Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Anak-anakku sekalian, pada subtema yang lalu, kalian telah mempelajari hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pengertian hak dan kewajiban, kalian sudah ketahui, sudah berguru jelaskan pada subtema. Yang lalu, sekarang kita belajar mengenai kewajiban. Kewajiban sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban kita. Sekarang, kewajiban anak di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Penggunaan hak itu harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Kalau kita melaksanakan kewajiban, pasti kita akan mendapatkan hak kita. Jadi, kita tidak boleh menuntut hak sebelum kita melaksanakan kewajiban. Contohnya, kita berhak menggunakan lampu. Tapi, jika kita tidak menghemat penggunaan listrik, itu juga tidak baik. Jadi, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Kalau kita tidak menghemat penggunaan listrik, maka kewajiban kita membayar listrik juga semakin besar. Ya, jadi itu antara hak dan kewajiban. Jadi, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini Bu Guru kasih contoh melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Yang pertama adalah di rumah. Misalnya adalah membuang sampah di tempat sampah agar tidak mengganggu hak orang lain menikmati kebersihan. Yang kedua, menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan tidak menyisakan makanan. Jadi, bagi anak-anak, kalau di rumah masih makan, masih menyisakan makanan, berarti kalian tidak menghargai makanan yang telah disediakan oleh orang tua kalian. Begitu pula, kalau kita membuang sampah, kita buang sampah di tempatnya. Kalau tidak di tempatnya, kita akan mengganggu hak orang lain dalam menikmati kebersihan. Yang kedua, kewajiban kita di sekolah. Misalnya, melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya. Itu kewajiban kita, agar kelas menjadi bersih. Kalau kelas bersih, otomatis kita belajar dengan nyaman. Yang kedua, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Kalau kalian pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, itu harus tenang membacanya di dalam hati, tidak bersuara. Tetapi, kalau kalian ke perpustakaan untuk ngerumpi, untuk ngobrol dengan teman kalian, lebih baik kalian tidak ke perpustakaan. Itu jadi kewajiban kita menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Yang C, datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Datang ke sekolah tepat waktu, itu adalah salah satu kedisiplinan di sekolah yang harus kalian taati. Kalau kalian datangnya terlambat, otomatis teman kalian sedang konsentrasi dalam belajar, kalian masuk, untuk masuk ke dalam kelas, otomatis teman kalian semua terganggu. Yang ketiga, kewajiban di masyarakat. Contohnya itu adalah menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah di got-got perumahan. Jadi, kalau kalian di depan rumah, biasanya di perumahan, di BTN-BTN, di depannya itu ada got. Nah, got-got itu kalian harus jaga kebersihannya dengan tidak membuang sampah di got. Kalau membuang sampah di got-got, nanti hujan turun, perumahan kalian akan mengalami kebanjiran. Yang B, mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Nah, ini anak-anak ya, kalau kalian menyeberang jalan, ikuti aturan lalu lintas. Kalau kalian tidak mematuhi aturan lalu lintas, kalian akan celaka. Jadi, kalian harus mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang di jalan. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana dampak bila kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain? Kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Tadi yang guru jelaskan tadi ya, contoh-contohnya itu. Nah, kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Di situ kalian lihat ada gambar. Itu adalah seorang anak yang lagi menonton televisi. Setelah selesai menonton televisi, dia akan mematikan televisi. Nah, mematikan televisi, selesai menonton merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Kita lanjut. Menjelaskan manfaat. Manfaatnya apa? Melaksanakan kewajiban dan akibatnya tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Tadi dijelaskan sudah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika kewajiban tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab, dapat berdampak pada hak orang lain. Tadi bu guru jelaskan kewajiban membuang sampah pada tempatnya. Kalau kalian tidak membuang sampah pada tempatnya, berarti kalian akan mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. Ya, lanjut. Nah, di situ ada dua pertanyaan. Sekarang kalian lihat di situ ya. Menurutmu, apa kewajiban yang dilakukan Jonas? Itu ada seorang anak yang bernama Jonas. Di sekolah, di kelas, di depan kelasnya itu ada tempat sampah. Kalian lihat ya. Menurutmu, apa kewajiban yang dilakukan Jonas? Kewajibannya adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, apa hak yang akan diperoleh Jonas? Haknya apa? Haknya Jonas dan teman-teman yang lain akan menikmati kebersihan. Ya, akan menikmati kebersihan yang ada di kelas. Ya. Nah, anak-anak cukup sekian dulu materi kita PPKN pada pagi hari ini. Bu Guru harapkan kalian tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan terima kasih. Selamat pagi.